Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan yang baik ini, akan mengajak panjenengan semuanya terutama para pecinta kucing, untuk mengenal dan memahami keistimewaan kucing menurut warna bulunya, tentunya dengan mengacu pada kitab Primbon Jawa Kuno. Kita semuanya sudah sering mendengar bahwa kucing adalah hewan yang erat hubungannya dengan dunia gaib, bahkan kemunculannya di dekat manusia sering dikaitkan dengan pesan-pesan tertentu yang berasal dari alam semesta. Selain dari perilakunya, keistimewaan kucing juga bisa panjenengan amati dari warna bulunya yang menurut kitab Primbon menyimpan simbol-simbol dan kekuatan tertentu, di mana pada video ini akan kita bahas secara lebih mendalam. Keistimewaan kucing menurut warna bulunya urutan pertama, adalah keistimewaan kucing hitam. Jika panjenengan amati, kucing hitam yang berjenis kelamin jantan memiliki populasi yang lebih banyak dibandingkan dengan kucing hitam yang berjenis kelamin betina. Hal ini konon disebabkan oleh sebuah misteri yang berkaitan dengan genetika. Kucing hitam sangat dipercaya oleh orang Jepang bisa membawa keberuntungan terutama dalam hal jodoh. Selain itu, jika ada kucing hitam yang melintas di depan panjenengan dan arahnya dari kanan ke kiri, maka dipercaya bahwa hal tersebut merupakan pertanda bahwa rencana panjenengan akan berjalan dengan baik. Namun jika dari kiri menuju kanan, maka banyak hal yang akan berubah menjadi kesialan. Keistimewaan lain dari kucing hitam, adalah kemampuannya yang sangat besar dalam menarik dan menyerap berbagai energi dibandingkan dengan jenis kucing yang lain. Itulah sebabnya kucing hitam merupakan kucing yang paling banyak dilibatkan dalam berbagai ritual. Kemunculan kucing hitam secara misterius di sekitar panjenengan, dikaitkan dengan pesan semesta bahwa panjenengan harus mengedepankan intuisi dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Selain itu, juga jangan pernah takut terhadap sesuatu yang masih menjadi bayang-bayang. Keistimewaan kucing menurut warna bulunya urutan kedua, adalah keistimewaan kucing putih. Tahukah panjenengan bahwa kucing yang berwarna putih polos kebanyakan adalah kucing yang menderita kelainan pada pendengarannya, yaitu tidak bisa mendengar alias tuli, dan kucing berwarna putih ini juga dianggap sebagai kucing yang pendendam serta tidak terlalu ramah terutama kepada orang yang sudah pernah menyakitinya. Karena kebanyakan dari mereka terlahir tuli, maka kucing putih ini tidak bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya, dan meskipun mereka tidak bisa mendengar, namun insting mereka dalam merasakan gelombang energi sangatlah kuat. Inilah sebabnya, kucing putih merupakan kucing yang paling sensitif terhadap hal-hal yang bersifat supranatural. Keistimewaan kucing putih yang lain, adalah bahwa kucing putih dianggap bisa menarik keberuntungan dari alam spiritual, sehingga dikatakan bahwa jika panjenengan memelihara kucing putih dengan baik, maka kehadiran kucing tersebut bisa melipat-gandakan kekuatan spiritual yang sudah panjenengan miliki. Jika tiba-tiba saja panjenengan didatangi oleh sekor kucing berwarna putih, maka hal tersebut sering dikaitkan dengan kehadiran malaikat pelindung. Malaikat tersebut mengingatkan bahwa semua keputusan untuk menjadi orang baik ataupun jahat, semuanya ada pada tangan panjenengan, namun juga harus diingat, bahwa semua hal itu akan membawa konsekuensinya masing-masing. Keistimewaan kucing menurut warna bulunya urutan yang ketiga, adalah keistimewaan kucing abu-abu. Kucing yang sering juga disebut dengan kucing tabi perak ini, konon memiliki kekuatan untuk menolak bala yang akan datang kepada pemiliknya, dan pada abad pertengahan, kucing ini banyak dipelihara oleh para bangsawan di negara-negara Eropa. Kucing tabi abu-abu ini di Indonesia sering ditemui sebagai kucing liar yang ada di pasar atau jalan-jalan kampung, meskipun terlihat galak, akan tetapi sebenarnya mereka memiliki kesetiaan dan rasa sayang yang besar jika dipelihara oleh manusia. Keistimewaan lain dari kucing ini selain naluri bertahan hidupnya yang sangat kuat, juga adalah instingnya yang tajam untuk menemukan mangsa. Kucing tabi abu-abu adalah sosok pemburu yang handal. Kucing tabi yang berwarna oranye, juga memiliki keistimewaan yang sama dengan kucing tabi berwarna abu-abu. Jika jenis kucing ini muncul dan mendekat kepada panjenengan, maka maknanya adalah panjenengan harus bisa bersifat lebih fleksibel dalam menghadapi hidup ini. Beradaptasilah dengan pasang surutnya gelombang kehidupan. Keistimewaan kucing menurut warna bulunya yang keempat, adalah keistimewaan kucing oren. Agar tidak salah paham, kucing oren yang dimaksud bukanlah jenis kucing tabi oren, melainkan kucing yang seluruh bulunya berwarna solid oren. Kucing oren yang dikenal barbar ini jika diibaratkan sebagai manusia, adalah seseorang yang benar-benar semau dirinya sendiri, kucing ini juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan jarang takut dengan berbagai hal. Kucing oren adalah kucing yang memiliki karisma tinggi. Hal ini bisa menyebabkan dirinya selalu menjadi pusat perhatian manusia dimanapun dia berada. Bahkan, konon kucing oren dipercaya sebagai kucing khusus yang bertugas sebagai penjaga di dunia alam gaib. Keistimewaan kucing oren lainnya adalah kucing ini sangat cocok dipelihara oleh panjenengan yang berjiwa pemimpin. Warna oranya selain melambangkan semangat yang berkobar, juga sering dikaitkan dengan kekayaan. Sehingga jika kucing oren memiliki energi yang selaras dengan pemiliknya, maka dipercaya akan mendatangkan kekayaan dan jabatan yang tinggi. Jika panjenengan melihat kucing oren bahkan didekati olehnya, maka salah satu makna terpentingnya adalah panjenengan tidak boleh berputus asa dalam menghadapi masalah. Seberat apapun masalah itu pasti akan bisa terlewati, dan kelak ketika waktunya sudah tiba, panjenengan akan bisa kembali berjaya. Keistimewaan kucing menurut warnanya yang kelima adalah keistimewaan kucing hitam putih. Jika panjenengan ingin memelihara kucing yang cerdas, maka bisa mempertimbangkan kucing dengan warna hitam putih ini. Kucing hitam putih juga termasuk kucing yang sangat aktif. Mereka jarang bisa diam karena selalu ingin bermain. Keistimewaan kucing hitam putih ini terletak pada corak bulunya yang seolah menggambarkan harmonisasi antara yin dan yang, yaitu di dalam hidup ini yang dibutuhkan sebenarnya adalah keseimbangan. Sehingga jika rumah panjenengan selalu mengalami pertikaian atau bentrokan, mungkin dengan memelihara kucing ini bisa menjadi salah satu solusinya. Kemunculan secara misterius dari kucing hitam putih, selain membawa pesan bahwa panjenengan harus hidup dalam keseimbangan, juga seringkali menjadi pertanda bahwa intuisi panjenengan pada saat itu sedang tinggi, bahkan juga termasuk pada kemampuan spiritual panjenengan yang sedang aktif. Keistimewaan kucing menurut warna bulunya urutan yang ke-6, adalah keistimewaan kucing torti. Kucing yang memiliki warna kombinasi unik ini, memiliki keistimewaan sebagai kucing dengan energi yang selalu full, sehingga kucing ini menjadi cenderung lebih berisik jika dibandingkan dengan jenis yang lain. Beberapa mitos dan kepercayaan yang berkaitan dengan kucing torti, adalah dikatakan bahwa kucing ini konon berasal dari tetesan darah seorang dewi kayangan, selain itu juga dipercaya bahwa kucing torti adalah jenis kucing yang paling ditakuti oleh roh halus. Sedangkan melihat atau didatangi kucing torti, maknanya adalah selain mendapatkan rezeki nomplok, juga berkaitan dengan dipulihkannya fisik ataupun mental panjenengan. Contohnya jika panjenengan sedang patah hati, maka panjenengan akan segera move on atau bahkan mendapat pasangan baru yang jelas lebih baik. Keistimewaan kucing menurut warna bulunya yang ke-7, adalah keistimewaan kucing belang tiga. Kucing belang tiga yang paling banyak diminati dan dicari adalah yang berjenis kelamin jantan, namun sayangnya, kucing belang tiga jantan sangat sulit untuk ditemui. Konon katanya, mereka langsung dimangsa oleh induknya begitu dilahirkan. Keistimewaan dari kucing jantan belang tiga adalah memiliki energi supranatural yang sangat kuat, terutama untuk mendatangkan uang dan kekayaan. Sehingga, hal ini oleh orang yang paham, sering dipakai sebagai media pesugihan. Dan jika panjenengan secara tidak sengaja didatangi oleh kucing belang tiga, baik itu berkelamin jantan ataupun betina, maka pertandanya adalah akan segera datang suatu kesempatan emas yang bisa merubah hidup panjenengan menjadi lebih baik dan mulia. Itulah tadi video singkat mengenai 7 keistimewaan kucing menurut warna bulunya. Semoga, dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi panjenengan semua. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah-limpah rezekinya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.